Yang pertama kita akan melihat apa keuntungan saudara dan saya ketika kita dipenuhi oleh roh kudus. Apa keuntungannya? Cara masif dan menjadi sebuah aliran gereja yang sangat kuat itu terjadi pada kurang lebih 100 tahun yang lalu. Tetapi orang penuh roh kudus itu sepanjang sejarah gereja itu selalu ada. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab orang penuh roh kudus itu bukan hanya nanti di jaman gereja. Tetapi di seluruh Alkitab itu menceritakan tentang pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh roh kudus. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa jika saudara dan saya hari ini dipenuhi oleh roh kudus. Maka dampak dari pemenuhan roh kudus terhadap seseorang di dalam Alkitab itu juga akan menjadi bahagia saudara dan saya. Mari kita akan perhatikan saya mencatat ada beberapa nama yang sangat menonjol di dalam Alkitab. Orang-orang yang penuh dengan roh kudus. Nomor satu saudara-saudara yang kita temukan adalah Yusuf. Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini pertama orang penuh roh kudus yang tercatat secara eksplisit di dalam Alkitab. Bahwa orang yang dipenuhi roh kudus itu, itu pribadinya akan menjadi pribadi yang luar biasa. Orang yang dipenuhi roh kudus itu akan ada hikmat luar biasa. Dan orang yang seperti ini bisa dipercayakan tanggung jawab yang besar. Dan dampak dari tanggung jawab yang besar itu ada dampak dari hidupnya yang besar kepada dunia. Kemudian dia dapat kehormatan yang besar dan berkat yang besar. Ini yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Jadi orang yang dipenuhi roh kudus dia akan menjadi orang yang sangat berhikmat, sangat bijak. Punya kapasitas yang besar, yang mampu menanggung sebuah beban yang besar dan menerima kemuliaan yang besar. Yang berikut yang tercatat di dalam Alkitab adalah Bezalel. Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 3. Lihatlah telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kopenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang dipenuhi roh kudus itu dia akan menjadi orang yang skillful di dalam pekerjaan. Dia akan punya hikmat di dalam pekerjaan. Saya percaya bahwa roh kudus itu tahu segalanya. Kalau saudara-saudara hidup hari ini dan engkau butuh sebuah skill sehingga pekerjaanmu akan sukses. Maka saya percaya ketika engkau dipenuhi oleh roh kudus engkau akan menjadi seperti Bezalel. Engkau akan menjadi orang yang sangat berhikmat. Engkau akan menjadi orang yang sangat cekatan. Engkau akan menjadi orang yang sangat terampil dalam pekerjaan. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karyamu akan dasyat dan hidupmu akan sejahtera. Ada yang berikut. Yosua bilangan 27 ayat 18. Bilangan pasal 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah Yosua binun seorang yang penuruh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Kita tahu bahwa Yosua ini adalah orang yang memimpin orang Israel masuk ke Tanah Kanaan. Jadi orang kalau dipenuhi oleh roh dia tidak akan berjalan di Padanggurun melulu. Kalau engkau penuh dengan roh engkau akan jadi seperti Yosua. Engkau akan keluar dari Padanggurun dan menikmati Tanah Kanaan. Haleluya. Bukan hanya engkau tetapi engkau akan membawa pengaruh yang besar pada lingkunganmu. Kalau engkau kepala keluarga engkau akan membawa keluarga memasuk Tanah Kanaan. Kalau engkau pemimpin perusahaan engkau akan membawa perusahaanmu masuk Tanah Kanaan. Kalau engkau adalah seorang pelayan Tuhan engkau akan membawa umat-umat Tuhan ke dalam Tanah Kanaan. Orang yang penuh dengan roh maka dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Yang berikut saudara-saudara Daniel pasal 4 ayat yang ke-9. Kita tahu bahwa Daniel ini adalah seorang buangan di Tanah Babel. Tetapi dia adalah seorang yang sangat sukses di dalam kehidupan. Raja boleh berganti tetapi kursi nomor satu di dalam jajaran pemerintahan selalu diduduki oleh Daniel. Karena apa? Karena dia penuh dengan roh. High belt sasar ini nama lain dari Daniel. Kepala orang-orang beli berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Ini bahasa orang Babel atau orang Syria. Engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Ini dasyat saudara-saudara. Saya rindu saudara-saudara. Ini kita hari-hari ini hidup di dalam kesulitan dan tidak pernah kita tidak mengalami masalah. Percayalah orang yang penuh roh kudus akan menjadi jawaban. Orang yang penuh roh kudus akan menjadi jawaban. Ketika engkau dalam komunitasmu ada masalah dan engkau ribet, engkau pusing, engkau ada di jalan buntus. Saya percaya roh kudus akan memakai engkau. Untuk membawa engkau keluar, membawa rombonganmu, membawa timmu keluar dari masalah-masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Karena tidak ada rahasia yang tidak bisa dibukakan. Saya percaya roh kudus sanggup membukakan rahasia-rahasia hebat untuk saudara dan saya. Di dalam perjanjian baru saudara-saudara. Kisah empat yang kedelapan. Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saudara-saudara kalau kita baca ini saudara-saudara ini Petrus ditangkap. Dan kesaksian firman Tuhan bahwa Petrus yang penuh dengan roh kudus. Itu luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara kalau ingat cerita Petrus. Petrus tidak ditangkap ketika Tuhan Yesus diadili. Petrus sedang menonton Yesus yang sedang diadili. Kemudian Petrus itu ditanya oleh beberapa orang. Ada perempuan, ada anak kecil, ada orang yang sama-sama berdiang di api. Mereka bertanya. Bukankah engkau orang yang selalu ngikut itu orang yang sedang disidang di sana itu. Orang-orang yang tidak punya kewenangan untuk menghukum dia tidak ada. Itu hanya sesama penonton yang bertanya. Dan Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Tetapi ketika Petrus sudah penuh dengan roh kudus. Lain Petrus. Petrus yang penuh roh dan Petrus yang belum penuh roh itu dua pribadi yang sangat berbeda. Jadi saudara-saudara ini yang dialami Petrus. Petrus yang penuh roh kudus dengan Petrus yang sudah penuh roh kudus. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Pertama saudara-saudara cuma besar mulut. Orang yang ngomongnya gede. Saya rela mati, saya siap mati, saya akan maju, tidak akan mundur. Belum ditanya oleh orang yang berwenang baru anak-anak nanya sudah penyengkel Yesus dia. Tetapi Petrus yang sudah penuh roh kudus. Ketika di ayat ini saudara-saudara yang nanya bukan anak-anak. Yang nanya bukan penonton. Yang nanya orang yang punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Tetapi Petrus itu adalah Petrus yang sudah berubah. Petrus yang sangat berani. Kita tahu bersama akhir hidup Petrus dia juga disalibkan. Bahkan disalib bukan dengan kepala di atas. Seperti Yesus dia merasa tidak layak untuk itu. Dia disalib dengan kepala di bawah. Ini sama dengan Stefanus di kisah pasal 7 ayat 55. Kisah pasal 7 ayat 55 itu dikatakan tetapi Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini orang kalau penuh dengan roh kudus. Saudara-saudara ini kalimat pendek ini seperti kalau kita cuma baca terputus. Kita rasa mungkin Stefanus ini lagi ada di gereja. Lagi ngangkat-ngangkat tangan. Lagi memuji Tuhan. Hadirat Tuhan rasa diangkat kepala dan dia lihat. Ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan. Ada Yesus yang sedang berdiri di sorga. Kasusnya atau situasinya bukan seperti itu saudara-saudara. Kasusnya atau situasinya waktu itu. Stefanus lagi mau dilempari dengan batu. Itu orang saudara-saudara sekeliling dia penuh dengan kemarahan dan siap untuk membunuh. Dan memang pada akhirnya Stefanus mati. Tetapi orang yang penuh dengan roh kudus. Dia akan melihat kemuliaan Allah. Dan dia tidak takut dengan resiko iman. Dia siap pikul salib. Haleluya. Saya rindu saudara-saudara penuh dengan roh kudus. Sehingga kesulitan tidak akan membuat engkau surut dari iman. Penderitaan, masalah, pergumulan hidup tidak akan membuat engkau menyangkali Yesus. Tetapi engkau akan maju terus. Engkau akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Orang yang penuh dengan roh kudus yang rela menanggung salib saudara-saudara. Tuhan menghormati dia. Mari kita rindu kita dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga iman kita gak gampang goyah. Kita akan berkata mantap seperti firman Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Kelaparan kah, ketelancangan kah, aniayakah? Itu kata-kata itu hanya bisa diucapkan dan bisa menjadi realitas di orang yang penuh roh kudus. Orang yang penuh roh kudus juga ada. Kisah pasal 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang diantaramu. Yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa? Tugas dia akan saudara-saudara. Sedangkan untuk menjadi seorang pelayan sosial di gereja itu harus penuh roh kudus. Supaya kalau dia mau berbagi dengan hati tulus. Soalnya kalau gak penuh roh kudus mau berbagi. Ujung-ujung suka bangkit-bangkit, ungkit-ungkit, colek-colek, ingat-ingat. Dan ngitung-ngitung. Aduh selama gue jadi jabat GPD Philadelphia, habis duit gue. Sedikit-sedikit kalau kembali seduh korban. Sedikit-sedikit seduh korban. Itu susah saudara-saudara. Tetapi orang yang penuh roh kudus hatinya baik. Dan ketika dia berkorban, dia akan berkata seperti Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu orang penuh roh kudus baru seperti itu. Kalau enggak, lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kisah 11 ayat yang ke-24. Keuntungan dari orang yang penuh dengan roh kudus seperti bernabas. Karena bernabas adalah orang baik. Penuh dengan roh kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang penuh dengan roh kudus bisa jadi berkat untuk menjangkau jiwa yang terhilang. Mari kita rindu. Jadi dari semua yang saya sudah baca tadi orang-orang penuh dengan roh kudus itu keuntungannya luar biasa. Kehidupan jasmani, kehidupan rohani, kesuksesan, keberhasilan, hikmat, kecerdasan. Semua dimiliki oleh orang yang penuh roh kudus. Mengapa? Karena roh yang memenuhi dia itu superior sudah sedara. Itu dasyat itu luar biasa. Ketika roh kudus ada di dalam kehidupan kita. Maka kedasyatan roh kudus itu mewarnai kehidupan kita. Kecerdasannya, kapasitasnya, skillnya itu akan memenuhi kita. Saya mau katakan kepada ibu saudara bahwa ketika engkau dipenuhi roh kudus. Engkau tidak akan berjalan dalam kapasitas pribadimu. Engkau tidak akan terbatas oleh kemampuanmu. Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari bakatmu. Dari kemampuanmu, dari kapasitasmu. Mengapa? Karena roh kudus akan mewarnai. Roh kudus akan menolong engkau. Roh kudus akan mengupgrade hidupmu. Sehingga engkau menghasilkan karya-karya yang luar biasa.